Intro Pelatih Malaysia Kim Pangon marah usai Arab Saudi cancel uji coba Intro Kim Pangon mengaku sangat kecewa dengan batalnya laga uji coba antara Malaysia versus Arab Saudi menjelang Piala Asia 2023 Awalnya pertandingan uji coba ini akan berlangsung berat 4 Januari Namun laga persahabatan ini akhirnya dibatalkan karena permintaan Roberto Mancini pelatih Arab Saudi Sudah tentu tidak cukup Hanya satu pertandingan bersahabatan menjelang Piala Asia Saya sangat kecewa namun kita akan berusaha mengatasinya kata Kim Pangon Nah senyata ada lagi negara yang bisa menjadi calon lawan karenanya Pangon meminta federasi sepak bola Malaysia mencari klub yang bisa diajak latih tanding Presiden Faham Datuk Hamidi Muhammad Amin memastikan bakal mencari lawan tanding Ia pun menjanji akan mencari lawan yang kuat yang cocok untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023 Skuad akan bertolak 1 Januari dan kalau dapat pada 4 Januari tim nasional akan bertanding dengan satu klub bola sepak Kata Hamidi Di Piala Asia 2023 Malaysia tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania Meski berada di grup berat, Kim Pangon percaya diri timnya akan lolos ke 16 besar Saat ini skuad Harimau Malaya sedang menjalani pemusatan latihan di dalam negeri Sebanyak 26 pemain atau jumlah maksimal pemain yang bisa dibawa ke Qatar telah diumumkan Sebelum menjalani pertandingan pertama Piala Asia 2023 dengan melawan Yordania Pada 15 Januari Malaysia akan beruji coba dengan suriah Laga ini akan berlangsung pada 8 Januari